Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Konten berjudul asal-usul dan keturunan area kenuruhan yang dipaparkan kali ini dibuat dengan merujuk beberapa sumber berupa blog yang kontennya sama-sama mengacu pada babat kenuruhan. Nama asli area kenuruhan adalah Kebuta Runa atau Sirarya Singa Serdula. Ia adalah bagian dari pasukan Majapahit yang menyerang Bali di bawah Komandung Gajah Mada pada tahun 1343 Masehi. Di Bali, ia kemudian mendapat jabatan sebagai sekretaris kerajaan atau kenuruhan, sehingga kemudian dikenal sebagai area kenuruhan. Sebagai Menteri Sekretaris Negara, ia bermukim di desa Tangkas. Ia dikenal sebagai pejabat kerajaan yang sangat loyal dan berhati tulus. Ia menjalankan tugas-tugasnya dengan sangat disiplin. Oleh karena itu, raja sangat menyayanginya. Area kenuruhan memiliki tiga orang putra yakni Kiai Brang Singa, Kiai Tangkas, dan Kiai Pegatepan. Setelah ia lanjut usia, kedudukannya sebagai kenuruhan digantikan oleh putra sulungnya, Kiai Brang Singa. Bagaimana ceritanya area kenuruhan bisa ikut terlibat dalam penyerangan Majapahit ke Bali? Dan mengapa Majapahit menyerang Bali? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita kilas balik guna menelusuri leluhur keluarga area kenuruhan di Jawa. Itu tidak lepas dari kerajaan Kediri karena leluhur area kenuruhan dibesarkan di Keraton Kediri. Pada tahun 1222, sebagai raja Kediri terakhir yang memerintah adalah Kerka Jaya alias Dandang Gendis. Suatu ketika, Dandang Gendis mendapat serangan dari Ken Arok sehingga terjadi pertempuran sengit antara Ken Arok dan pasukan Kediri di mana pasukan Kediri berhasil dikalahkan dan membuat pasukan Kediri lari tunggang langgang. Salah seorang dari perwira Kediri yang ikut lari menyelamatkan diri adalah Jaya Kata yang masih ada hubungan darah dengan Jaya Katuang. Dalam pelarian ke daerah Tumapel, ikut pula istrinya yang sedang hamil tua. Sampai di daerah Tumapel, ia disambut oleh keluarga Kebuk Ijo dan keluarga Gajah Para yang merupakan keluarga istrinya. Di Tumapel, ia kemudian menurunkan tiga orang putra masing-masing bernama Arya Wayahan Dalam, Arya Ketangaran, dan Arya Nudata. Putranya yang kedua Arya Ketangaran kemudian disebutkan mengambil istri dari keluarga Kebuk Ijo dan menurunkan Kebuk Anabrang. Ia diberi nama Kebuk Anabrang setelah diutus oleh Raja Singasari ke Tanah Melayu di seberang dalam rangka memupuk persahabatan dengan Kerajaan Melayu dan Sriwijaya, karena kedua negara itu memiliki angkatan laut yang sangat kuat. Dalam menjalin persahabatan itu, Kebuk Anabrang datang ke Tanah Melayu dengan pasukan yang disebut Pasukan Pamelayu. Ketika kembali ke Jawa setelah menyelesaikan tugasnya di seberang, Singasari sudah tidak ada lagi. Kebuk Anabrang akhirnya pergi ke Majapahit yang waktu itu diperintah oleh Radenwijaya yang merupakan pewaris langsung dari Kerajaan Singasari. Ia datang ke Majapahit dengan membawa dua orang putri, yakni darah petak dan darah jingga yang ia persembahkan kepada Radenwijaya. Darah petak kemudian diperistri oleh Radenwijaya yang kemudian melahirkan Kalagemat, sedangkan darah jingga kawin dengan Kerabar Raja dari mana kemudian lahir Aditya Warman yang telah menjadi Raja di Kerajaan Melayu. Radenwijaya yang dinobatkan menjadi Raja Majapahit tahun 1294, kemudian didampingi oleh Panglima Perang Kebuk Anabrang. Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, akhirnya Kebuk Anabrang mengambil istri dari keluarga Kesateria Keturunan Singasari. Dari perkawinan itu lahir seorang putra yang diberi nama Kebuk Taruna. Ketika kemudian menjabat sebagai Panglima Perang, ia mendapat julukan Sirarya Singa Sardula karena ia terubahnya seekor singa ketika menghadapi musuhnya di medan perang. Julukan Kenuruhan kemudian disematkan kepadanya setelah ia menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kerajaan Bali, setelah Majapahit berhasil menaklukkan Bali dalam rangka merealisasikan Sumpah Gajah Mada yang disebut Sumpah Palapa. Tahun 1343 merupakan tahun ekspedisi Majapahit ke Tanah Bali di bawah Komando Gajah Mada, karena pada waktu itu Raja Bali yang bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten merasa yakin dengan kekuatannya dan ingin melepaskan diri dari Kerajaan Majapahit yang ketika itu diperintah oleh Ratu Tribwana Tunggadewi. Raja-Raja Bali yang sangat erat hubungannya dengan Kediri saat itu berkonspirasi dengan Raja Suradenta dan Suradenti dari Kerajaan Belambangan dalam rangka menggempur Majapahit dan kerjasama itu ditandatangani oleh Pati Agung Pasunggeridis atas nama Raja. Seperti sudah kita ketahui, penyerangan Majapahit ke Bali dilakukan dengan mengerahkan pasukan besar-besaran dari segala arah yang masing-masing dipimpin oleh para Arya. Dan Arya Kenuruhan adalah salah seorang pimpinan pasukan dari arah selatan bersama-sama dengan Arya Kenceng, Arya Blok, Arya Pengalasan, dan Arya Belotong. Arya Kenuruhan dan pasukannya mendapat perlawanan sengit dari para prajurit Bali yang dipimpin Kitambyak dan Kiguduk Basur. Peperangan itu memakan banyak korban di kedua belah pihak. Kitambyak dapat dikalahkan oleh Arya Kenceng sedangkan adu kesaktian antara Arya Kenuruhan dan Kiguduk Basur berjalan aloh karena keduanya sama-sama kebal. Oleh karena Kiguduk Basur hanya sendirian menghadapi Panglima Majapahit yang maju silih berganti, akhirnya Kiguduk Basur wafat karena kelelahan dan kehabisan nafas. Bedahulu pun terkepung dari segala penjuru. Pangeran Mada Tama, putra mahkota yang memimpin pasukan Bedahulu gugur dalam pertempuran. Kejadian itu menyebabkan Raja Bedahulu merasa terpukul dan sangat sedih dan akhirnya wafat. Pertempuran yang dilanjutkan oleh Pati Agung Kipasunggerigis kemudian tidak dapat ditandingi oleh pasukan Majapahit sehingga Gajah Mada terpaksa menaikkan benera putih guna mengadakan peruningan. Kipasunggerigis menyambut hal itu dengan senang hati dan terjadilah persahabatan dengan pasukan Majapahit. Setelah terjadi perdamaian, datanglah seorang utusan dari Majapahit bernama Kuda Pengasih yang merupakan adik sepupu Ken Bebed istri Gajah Mada. Kuda Pengasih datang kembali membawa pesan agar Gajah Mada segera kembali ke Majapahit. Pada kesempatan itu, Gajah Mada mengajak Kipasunggerigis ikut serta ke Majapahit. Setelah berada di Majapahit, Kipasunggerigis merasa ditipu karena menghadap ke Majapahit berarti mengakui kekalahan. Ketika kemudian Majapahit menempatkan seorang adipati di Bali yang bergelar Seri Krishna Kepakisan, area kenuruhan mendapat kedudukan sebagai Menteri Sekretaris Negara karena ia merupakan keturunan kesatria kediri yang sangat menguasai ilmu pemerintahan. Area kenuruhan yang bertempat tinggal ditangkas disebutkan banyak menulis buku tentang sesana kementerian atau tugas-tugas para menteri. Oleh karena itu, ia dijadikan pendamping raja guna memberikan pertimbangan sebelum raja mengambil keputusan. Demikian kisah mengenai area kenuruhan dan semoga untuk selanjutnya kita bisa membahas kisah mengenai mutra-putranya yakni kiai berang singa, kiai tangkas, dan kiai pegatepan. Terima kasih telah menonton!